Dan pemisah hari ini bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke 73 tahun dan untuk mengetahui persiapan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Kita terhubung dengan reporter Kezia Netania dan jurukamera Amin Subarqa. Iya, selamat pagi Kezia, bagaimana situasi persiapan upacara detik-detik proklamasi pagi ini di Istana? Iya, selamat pagi Carlos. Hari ini jelang upacara penghibaran sangsa kamera putih. Saat ini di Istana Merdeka atau tepatnya di lapangan Istana Merdeka sudah cukup ramai dan untuk persiapan sendiri sudah 100% baik persiapan fisik maupun persiapan penyelenggaraan. Seperti yang terlihat di belakang saya, tenda-tenda sudah didirikan dan seperti yang bisa terlihat jauh di belakang sana, di luar dari pagar, tamu-tamu undangan sudah mulai berdatangan dan yang menarik adalah mereka sudah berdatangan menggunakan baju adat. Sedangkan untuk tamu-tamu yang datang di dalam pagar atau yang melalui jalan dari veteran memasuki Istana Negara kemudian ke Istana Merdeka ini memang baru sedikit tamu-tamu undangan yang datang. Tentunya hari ini masyarakat sangat antusias untuk mengikuti upacara penghibaran sangsa kamera putih karena menurut data dari Setpress, tahun ini ada kenaikan permintaan undangan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk komposisi undangan sendiri dari ribuan undangan yang akan datang, 20% diantaranya adalah undangan khusus dari pemerintah yaitu untuk pejabat negara maupun untuk duta-duta besar negara sahabat. Sedangkan 80% diantaranya adalah untuk masyarakat umum yang ingin melihat secara langsung dari dekat penghibaran sang merah putih. Nantinya pukul 8.20 bendera duplikat atau sang-sangka merah putih akan dibawa dari Monas diarak menuju lapangan Istana Merdeka ini untuk diterima oleh Presiden Jokowi Dodo dan akan tiba di lapangan atau di halaman Istana Merdeka ini sekitar pukul 8.45. Tentunya kita masih terus menantikan persiapannya, namun untuk di lapangan Istana Merdeka ini persiapannya sudah sangat matang. Carlos? Iya, Keisha. Lalu bagaimana pengamanan di sana? Apakah sudah makin diperketat? Ya, Carlos untuk pengamanan di Istana sendiri tadi kami masuk melalui pintu Majapahit dan di sana memang menjadi satu-satunya pintu bagi undangan untuk masuk ke area lapangan atau halaman Istana Merdeka ini. Dan memang pengamanannya sudah sangat ketat, mulai dari masuk mobil pun hanya diizinkan mobil-mobil dengan menggunakan stiker khusus yang sudah diberikan kepada tamu undangan VIP. Selain itu untuk masuk juga melalui setidaknya dua kali pemeriksaan badan dan pemeriksaan barang-barang. Dan Carlos, untuk di dalam sini, memang untuk di area dalam dari Istana Merdeka, pengamanan dilakukan menggunakan paspamres atau pengamanan khusus dari Presiden. Karena memang nanti Presiden akan memimpin sebagai inspektur upacara. Nanti upacara akan dimulai sekitar pukul 10 pagi nanti. Carlos? Baik, terima kasih Keesia dan selamat bertugas kembali. Pembesar reporter Keesia Netanyah dan juru kamera Amin Subarkah melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta.